kalau extend visa itu gimana ya mbak soalnya paspor saya itu baru saya udah udah pergi ke Singapura tapi pisahnya itu sampai tanggal 14 Februari 2000 berapa ya 24 berarti sampai sudah judgeng ke Singapura Hai iya ikut majikan ke Singapura terus habis Oke terus paspor paspor sudah bikin belum yang baru udah 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 waktu sampai judgeng pakai paspor baru dulu apa paspor lama paspor baru Mayul Oke berarti tetap bisa tidak dikasih sampai komplit dua tahun ya iya Oke berarti Samen harus extend visa tinggal fotocopy paspor yang baru isi formulir 988 a terus minta surat extend visa dari majikan yang menyatakan sampean mau extend alasannya mengelengkapi visa ya dua tahun kayak gitu haa jadi surat keterangan dari majikan gitu ya teh Yes hahaha nanti tak kasih contohnya lah kayak gitu ya iya contohnya gimana tuh Mbak Yul Oke nanti tak kasih contoh tak kirim sampean mau tak kirim lewat WA apa ketemu Hai lewat WA aja mbak Yul boleh gimana sih saya di di kos BB Oh lewat WA aja boleh nanti tak kirim semuanya super paket komplit formulir 988 a surat extend visa yang perlu ditandatangani majikan kayak gitu ya terus sampai tinggal isi majikan isi tanda tangan sampai tanda tangan habis itu sampean fotocopy paspor yang baru sama judgeng yang dari Singapura baru itu masuk ke Hongkong kan ada lembaran kertas kecil tuh nah itu sampean fotocopy juga terus sampean bisa kalau majikan bisa online bisa dimasukkan semua perseratan lewat online kalau nggak bisa sampean bisa langsung datang ke imigrasi Wancai lantai tiga jendela nomor 567 pokoknya mana yang kosong intinya extend visa same employer gitu Oh oke gitu ya terus saya suka nonton YouTube-nya Mbak Yuli tuh suka dengerin kan belum paham-paham sayangnya belum paham sewe Mbak Yuli maaf ya Mbak Yulia ya enggak papa enggak papa yang penting makanya kalau extend visa ini kan saya harus telepon karena kan extend visa itu kan macem-macem dilihat extend visa yang untuk apa kayak gitu kan nah kalau setelah seperti ini kan saya tahu sampean kerja sama majikan ini udah berapa lama Mbak Hai aku 8 bulan Mbak Yuli majikan baru 8 bulan Hai enggak dari awal pertama tuh 8 bulan ini soalnya saya datang ke Hongkong itu paspornya masih lagi ready cuman 10 bulan atau 11 bulan gitu loh Mbak Yul Oh gitu Oh gitu Oke enggak sampai dimajikan ini 8 bulan Hai iya ini saya baru pertama kali kerja di Hongkong Mbak Yuli Oh X mana Taiwan Singapura eh Singapura Oh Singapura Oh gitu oke ya pokoknya ini terus agen nggak ngasih tahu sampean agen sampean saya saya udah bilang ke agen kata si agen kamu ngomong sama majikan terpemajikan saya nggak mau ngurus nggak ngerti katanya gitu begitu soalnya gini saya harus ke imigrasi sendiri hmm gitu oke gini masalahnya ini kan saya nggak pegang data sampean nggak pegang paspor sampean nggak pegang visa sampean kayak gitu kan saya hanya sebatas mengira-ngira ya jadi persyaratan kalau sampean selepas renew paspor sampean perlu eksten visa itu yang disiapkan adalah fotokopi paspor yang baru fotokopi apa Jutking yang sampai dari Indonesia datang dari Singapura datang ke Hongkong itu kan ada lembaran kertas kecil nah itu difotokopi isi formulir 988A plus surat keterangan dari majikan support letter namanya oh oke kayak gitu terus nanti sampean bawa ke imigrasi Wancai lantai tiga terus jendela 456 mana yang kosong kayak gitu ya sampai bilang aja aku mau eksten visa same employer kayak gitu terus nantikan dokumennya dicek semuanya kalau udah komplit sama suruh pulang sekitar satu bulan lah empat minggu kayak gitu nanti sampean akan dikirimi surat itu tiga lembar satu menyatakan visa sudah beres kedua pembayarannya bisa melakukan di 7-eleven atau di kantor pos kayak gitu kan yang ketiga pembayaran visa juga bisa melakukan melalui online kayak gitu nah selepas melakukan pembayaran selisih dua hari nanti visa bisa didownload lewat aplikasi bukan lewat aplikasi ya bisa didownload lewat HP yang penting konek internet kayak gitu cara downloadnya tinggal klik aja tekan download e-visa Hongkong terus nanti suruh masukin haa suruh masukin nomor referensi sampean terus habis itu tanggal bulan tahun lahir sampean terus habis itu masukkan kode referensi yang sudah terteran di situ terus tinggal klik nomor paspor sampean terus download selesai kayak gitu oh oh iya ada libur nggak ini libur hari minggu hari minggu liburnya Oh gitu oke siap terus apa lagi yang dibingungkan saya minta contoh saya minta contoh surat super letter employernya Mbak Yuli bukan super letter support support letter oke aman kan kerja di Hongkong pertama kali masuk Hongkong bagaimana kesan-kesannya Oh iya bingung edek edek apanya yang bikin edek belum minum pelkoplo ya edek perbanyak saya minum pelkoplo biar nggak edek biaya pertamanya sih ya kebingungan tentang bahasa terus mengendal orangtua gitu loh Mbak Yuli berarti sampean harus piecarane sebisa mungkin sampai harus cepet bisa bahasa kantonis supaya apa mengupgrade sampean kemarin sampean di Singapura otomatis kan sudah profesional bahasa Inggris sekarang sampean menjamah di negeri peton otomatis sampai harus berusaha piecarane sampai harus bisa bahasa kantonis kayak gitu ya karena sampean ini pilihan sampean ke Hongkong artinya walau sampai sudah bisa bahasa Inggris sampai harus jangan bosan-bosan untuk belajar bahasa kantonis supaya apa supaya sampai enggak ada masalah besar di Hongkong kerja dengan majikan Hongkong kayak gitu jadikan menambah wawasan pengetahuan bahasa itu kan lebih-lebih baik juga untuk sampaian kayak gitu kan enggak ada ruginya gitu semangat waywes pokok ekayau semangat ya makasih Mbak Yuli Oke siap umur berapa masih muda kan 31 masih muda semangatnya masih 45 10 10 tahun lagi di Hongkong ini wis masih layak ini masih bisa dapat buju luruh ya wis pokoknya jangan pernah menyerah ya mengeluh boleh mengeluh boleh menyerah jangan ya oke ah ah pokok e di eman-eman mumpung sudah nyampe Hongkong kis pokok e di eman-eman muka-muka majikan baik kerasan gaji lancar kayak gitu wis Alhamdulillah Hai kami di PT berapa lama dulu proses di PT lima bulan kayaknya nih Oh lima bulan normal lah enggak ada masalah jadikan perlu proses kayak gitu potongan berapa bulan Hai enam satu bulannya pirong enam bulan satu bulannya 2850 beda data apa sama datanya Oh beda data Oh beda data Oke lah pokok e semangat berjuang pokok e tinggal panennya ini kan sudah 8 bulan kan iya udah habis masa potongan mis pokok e bismillah niat engsun kerasan muka-muka nambah kontrak kalau nggak nambah cari majikan baru bisa cari saya nanti mana tahu kita nah kayak gitu ya pokok e semangat bismillah saya pokok e kudu finish kontrak kayak gitu ya Ojo sampai-Ojo sampai menyerah sebelum finish kayak gitu ya Oh iya Oke semangat nanti tak kasih contohnya ya mbak ya oke suwonyo makasih yuk papa walaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Oke teman-teman ex-singgapur is masih masa-masa adaptasi ya baru 8 bulan di Hongkong potongan 2800 sekian selama enam bulan Halo teman-teman yang masih punya potongan di bawah eh sekitar 2000 sekian ya ini masih ada teman-teman kita yang potongannya 2800 sekian selama enam bulan dia aja mau berjuang bertahan kayak gitu ya bis gak usah ngeloh ya beda data nggak usah nggak usah sambat yang penting intinya kita bekerja mudah-mudahan mbaknya yang barusan telepon ke saya itu kerasan betah terus sampai finish kontrak kayak gitu ya harapannya seperti itu Hongkong syahdu bagi teman-teman yang kuat bertahan kadang hampir enggak mau pulang Eman ditinggal kayak gitu kayak bujuku sepujuhku syahdu Hai ditinggal sayang itu mereka kalau kalau dirimu saya international citizen dimana aja already done aku pokoknya ngetuk no buju no ya ya lah murupku nunut buju petengnya petengnya sampai melektus lah ya saking bahagia nih hmm bujuku nanti okelah best of the best hmm best of the best bujuku orang gelam nanti ranggelam ngales kongkong hap yes ha wp nah di tinggal emang red tigela rabi-rabi Ditinggal Eman Gak ditinggal kok ngajak pekatan No no lo Daling Nah itu kebanyakan hampir semua teman-teman itu Ditinggal Eman Gak ditinggal kok ngajak pekatan Kata-katanya hari ini Dating Satu menit Kata-katanya Kata-katanya adalah Kebahagiaan itu Sebenarnya sangat sederhana Ketika kita Tahu dan mengerti Bagaimana cara bersyukur Salam Jumat Penuh berkah Bye-bye Kok bye-bye belum kok satu menit Wish Oke teman-teman ya Itu salam berkah Di hari Jumat dari Bu Juku Mudah-mudahan untuk teman-teman semuanya Yang lagi proses kepingin Coba-coba ya Ke Hongkong Pokoknya semangat aja Hongkong itu Shadu Kayak gitu Pokoknya Jangan terlalu diambil hati Jangan terlalu diambil emosi Dibuat santai Kalau pas dapet majikan Yang cerwewet Ya anggap aja Radio rusak Radio bobrok Kayak gitu ya Gak usah diambil hati Kayak gitu ya Kalau kita ambil hati Nanti kitanya Jantungan Makan hati Terus Remuk redam Badan kurus Terus Ujung-ujungnya Nge-break Atau Notis Jangan sampai seperti itu Kalau dapet majikan yang Super pelit Ya wis gak popo Anggep-anggep Kita ini Puasa Tirakat Kayak gitu loh Kalau kepingin kita Sukses Berarti kan Kalau dapet majikan Super pelit Berarti ambil positifnya Berarti kita disuruh Belajar Berhemat Dari majikan Supaya apa Kita punya uang Gak beral-beral Supaya uangnya Bisa ngumpul Bisa beli sawah Bisa beli tanah Bisa beli wadus Bisa beli sapi Kayak gitu ya Jadi Ambil semuanya Itu ambil hikmahnya Bisa beli Cocok teh tonggu Nih Cocok daleng Cocok teh tonggu Masa dibeli Kalau dapet majikan Yang super capek Kerja non-stop Dari pagi Sampai malam Ya Anggeplah Kita uji nyali Kayak gitu ya Namanya juga Kerja Kayak gitu Jadi semuanya itu Harus kita nikmati aja Gak usah terlalu Dibuat ruwet Terus Cocok Intinya Tujuan kita kesini Punya target apa Ya Itu yang harus diperkuat Supaya kita bisa Kerasan betah Kerja di Hongkong Oke Suwan sangat sudah mendengarkan Dan see you in the next video Bye Bye Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa